Intro Indra Warkov DKI angkat suara soal masalah ia dengan seket sawar kopi setelah beberapa waktu terlihat hilang dari media. Dari pengakuannya, Indra mengaku kalau ia kaget permasalahan tersebut bisa menjadi sedemikian besarnya hingga saat ini. Tetapi kini Indra memilih untuk lebih diam terkait permasalahannya tersebut dengan manajemen ataupun anggota seket sawar kopi. Hal ini dikarenakan ia kasihan pada masa depan tiga pemuda mirip Warkov DKI tersebut dan manajemennya yang bisa terancam di masa depan. Dirjen Haki sempat ngomong kalau tindakan mereka itu salah, yang gua kaget terus terang niat, makanya sekarang gua lebih milih diam. Ternyata ada efek bidana, gua pikir adanya berdata doang, ucap Indra Warkov dalam podcast Deddy Korpusir pada Kamis 30 September 2021. Indra juga menyatakan dari basil yang ia baca seluruh pihak yang terlibat di seket sawar kopi, baik tiga pemuda ataupun manajemennya bisa kena penjara hingga 4 tahun lamanya. Buat yang ngelakuin tiga orang itu dan manajemennya, menurut Dirjen Haki yang gua baca, sedih gua, sedih gua bapak dead, mereka anak-anak, ucap Indra Warkov. Karena hal tersebut Indra pun mengaku, kini akan lebih diam terkait permasalahannya tersebut dengan seket sawar kopi. Sebelumnya diketahui, beberapa hari yang lalu Direkturat Jenderal Kekayaan Intelektual memberikan tanggapannya terkait permasalahan Indra dengan seket sawar kopi tersebut. Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual atau Dirjen KI Freddie Harris menjelaskan kalau yang dilakukan oleh seket sawar kopi tersebut merupakan pelanggaran dan bisa dikenai hukuman bidana.